Intro Entah sudah berapa lembar surat lamaran kerja yang dilayangkan di berbagai instansi Setiap ada lawangan kerja yang sesuai dengan profesinya di beberapa media Dengan cepat dia layangkan lamaran kerja yang telah disiapkan Namun sayangnya hingga kini tak satupun dari sekian banyak surat lamaran kerjanya yang terbalas Ivansah merasa kasian dengan kedua orang tuanya yang telah banyak mengeluarkan biaya kuliahnya Hingga akhirnya dia berhasil meraih gelar insinyur di bidang arsitektur Dua ekor kerbau dan sebagian ladangnya dijual untuk membiayai anaknya yang semata wayang Dan sangat dicintainya Namun setelah mendapatkan gelar ST Ternyata masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan Sudah hampir setahun dia mendapatkan predikat sebagai panci kelantung Untunglah hal itu tidak terlalu berkepanjangan Tadkala di suatu pagi ada teman ayahnya yang menawarkan pekerjaan untuknya Kedua orang tuanya sangat bersuka cita dengan tawaran kerja yang diberikan kepada anaknya Sebuah vila tua di kawasan kota Batu, Jawa Timur Yang tak jauh dari rumahnya disuruh memugarnya Nah, vila itu sudah lama sekali tidak berpenghuni Konon yang punya warga Belanda Tetapi setelah ditinggal pulang ke negaranya Vila itu dibiarkan mangkrak begitu saja Namanya Tuan Willem yang katanya telah meninggal beberapa tahun lalu Lalu Tuan Frans yang masih sepupunya Yang memberikan order kepada Naibansyah Menyuruh aku untuk menunggu vilanya Tetapi Berhubung rumahku berdekatan sekali dengan vila itu Aku hanya cukup mengawasi vila itu dari rumahku Lagi pula keamanan di kampung ini aman-aman saja Sambut Pak Truna yang sudah setengah bayar Menyambut kedatangan Ibnansyah Ya, aku sudah mendengar riwayat vila itu dari Pak Frans Beliaulah yang mengatakan Bahwa vila ini diserahkan sepenuhnya kepada Pak Frans Untuk pengawasinya Ibnansyah yang datang di siang hari bolong Berkata kepada Pak Truna Seraya mengamat-ngamati vila yang akan dibugarnya Oh ya, kata Pak Frans Naibansyah disuruh oleh Pak Frans Permalam di rumahku Untuk beberapa hari Tentang biaya makan dan sebagainya Pak Frans yang menanggungnya Pak Truna menawarkan jasanya Terima kasih atas tawaran Pak Truna Tetapi kalau aku ingin bermalam saja di vila itu Apakah tidak bisa Pak? Pandangannya diarahkan ke vila Oh boleh-boleh saja nak Tetapi aku harus membersihkan vila tersebut Pak Truna menjelaskan Ah, tetapi jangan Pak Truna sendirian yang membersihkan Aku juga akan membantu membersihkannya Ibnansyah merasa kasihan kepada Pak Truna Akhirnya setelah vila itu bersih dari kotoran Terutama debu Ibnansyah memutuskan untuk bertempat tinggal disitu Kalau malam tiba Dia ditemani dengan setia oleh radio transistor kecil Yang sengaja dibawanya dari rumah Tak terasa sudah hampir seminggu dia berada di vila itu Dia memugarinya bersama beberapa kuli bangunan Sebagian besar kuli-kuli yang diajak memugarnya itu Dalam penduduk setempat yang ada di sekitar batu Dengan demikian Tukang-tukang itu usai menunaikan pekerjaannya Selalu pulang ke rumah mereka masing-masing Malam itu adalah malam jumat kliwon Dia mendengar dari beberapa orang Kalau malam jumat kliwon seperti malam itu Diusahakan untuk tidak tidur sore-sore Lebih baik untuk tidur setelah jam 12 malam ke atas Namun entah karena apa Pada malam jumat kliwon itu Mata Ibnansyah rasanya berat sekali Meski malam itu sudah minum kopi kental Dan beberapa kue agar tidak tidur sore-sore Toh rasa penat di mata Ibnansyah Hampir tak tertahankan Kalau malam jumat tiba Biasanya pak teruna datang berkunjung ke vila Menemani dia ngobrol Namun pada malam tersebut Pak teruna dengan keluarganya turun ke kota Untuk mendatangi temannya yang mempunyai hajat Mengawinkan putranya Jam tangan yang diletakkan di atas bupet Sudah menunjukkan jam setengah 12 malam Ketika Ibnansyah akan beranjak ke tempat tidurnya Tiba-tiba dia mendengarkan suara desis seperti asap Ternyata benar juga Yang terdengar mendesis tersebut Tidak ada lain dua buah asap kecil berwarna biru muda di ruang tamu Yang ada di dekat kamarnya Rasa kantuk Ibnansyah hilang seketika Bersamaan dengan pemandangan aneh tersebut Asap itu semakin lama semakin membumbung tinggi Dan akhirnya kedua asap itu membentuk menjadi dua buah tengkorak manusia Dengan berjalan tertati-tati Kedua tengkorak itu mendekatinya Ibnansyah dengan sisa-sisa kekuatannya Segera menyambar sebuah kayu belandar Yang kebetulan ada di sampingnya Dengan menggunakan kayu itu Dia mengajinkannya dengan sekuat tenaga Ke arah kedua tengkorak yang tinggal berjarak 1 meter dengannya Ayunan itu tepat mengenai kedua tengkorak itu secara bergantian Entah sudah berapa kali Ibnansyah dengan membabi buta menerjakan kayu tersebut Tepat mengenai tulang belulangnya Menjadi berkeping-keping Tetapi setelah kedua tengkorak itu hancur Tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi Tulang-tulang itu dengan cepat menjadi tengkorak kembali Kemudian membentuk wujudnya semula menjadi tengkorak kembali secara utuh Kemudian bergerak mendekati Ibnansyah lagi Setelah hancur Proses semula terjadi lagi Tengkorak-tengkorak itu utuh kembali Lalu berjalan mendekatinya lagi Lama-kelamaan nyali Ibnansyah untuk menyerang kembali menjadi pupus Kekuatannya untuk menyerang telah punah Akhirnya dia lemas dan tak sadarkan diri Setelah terjadi peristiwa itu Keesokan paginya Bila itu rame dikunjungi para tetangga Salah satu diantara tetangga itu tiba-tiba menemukan dua buah lobang sebesar kelereng di ruang tamu Kedua lobang itu secara tak sengaja terpijak kakinya Lobang yang terpijak kaki tersebut seketika ambrol Kejadian itu sekaligus menimbulkan kecurigaan orang-orang yang ada disitu Kemudian atas inisiatif bersama Kedua lobang itu lalu diadakan pembongkaran Setelah dibongkar Astaga Ternyata di dalamnya terdapat dua buah peti mati kuno Yang terbuka tutupnya Entah kemana tutupnya Di dalam kedua peti mati itu Terdapat dua tengkorak manusia Setelah melihat kedua tengkorak itu Ibnansyah menarik kesimpulan Bahwa tengkorak yang menampakkan diri semalam Adalah dua tengkorak itu Misteri tentang dua lobang di vila itu Dengan cepat menjadi berita utama di beberapa media Dengan adanya berita misteri yang muncul dengan tiba-tiba itu Seorang kakek Belanda yang tinggal di Surabaya Mengaku Bahwa kedua tengkorak itu Masih familinya sendiri Yang hilang beberapa tahun yang silam Dua hari kemudian Kedua tengkorak itu dipindahkan ke tempat pemakaman familinya Di pemakaman Belanda Surabaya Semenjak dipindahkannya Kedua tengkorak itu Ibnansyah merasa tenang tinggal di vila itu Untuk bekerja merenovasinya Hingga pekerjaannya berakhir Ibnansyah sudah tak pernah lagi Dihantui ketakutan oleh tengkorak hidup Yang baru dialami selama hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!